Bantuan Bencana Guoguang, Wakil Menteri Manajemen Darurat Cina mengkaitkan bajar besar dengan curah hujan ekstrim musim ini, yang sebagian besar terjadi di bagian selatan Cina. Curah hujan rata-rata di wilayah sepandang sungai Yangxi tahun ini adalah yang tertinggi sejak 1961, 51 persen lebih banyak dari jumlah pada tahun-tahun lainnya. Akibat banjir yang membawa bencana itu, Markas Besar Pengendalian Banjir dan Bantuan Kekeringan Negara Cina meningkatkan status tanggap darurat ke level 2 pada minggu 12 Juli. Setelah peningkatan terakhir dari level 4 ke level 3 pada selasa 7 Juli dengan upaya pengendalian banjir, penyelamatan, dan bantuan bencana. Pada Senin pukul 7 pagi waktu setempat, banjir di 27 wilayah provinsi berdampak pada 38,73 juta penduduk, menyebabkan 141 orang meninggal atau hilang, dan lebih dari 2,24 juta relokasi darurat. Sekitar 29 rumah hancur dan kerugian ekonomi secara langsung mencapai 86,16 miliar yuan. Koresponden kantor berita Sinwa melaporkan dari Beijing. Terima kasih telah menonton!